Intro Pemerintah Kebupaten Kepulauan Iapen Pada kepemimpinan Tony Tesar dan Fransa Nadi di periode kedua memperingati tujuh tahun kepemimpinannya di kota Acis tersebut dimana melalui peringatan tujuh tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Iapen diharapkan dapat menciptakan SDM unggul demi terwujudnya Provinsi Papua Teluk Cendrawasi Berbagai kegiatan pun dilaksanakan yang dirangkai dengan beberapa kegiatan salah satunya yaitu Dies Natalis STKIP PGRI Papua Serui Setahun sudah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan di bawah naungan PGRI Papua di kota Serui berdiri dimana dalam peringatan Dies Natalis pertama STKIP PGRI Papua dilaksanakan rapat senat terbuka yang dihadiri sejumlah pejabat daerah diantaranya Bupati Kepulauan Iapen Tony Tesar Wakil Bupati Kepulauan Iapen Fransa Nadi Sekretaris Daerah Alexander Nusi serta beberapa pimpinan muspida diantaranya Dandim 1709 Yawa Letkol Infantri Leon Pangaribuan Kapolres Kepulauan Iapen AKBP Pendri Erison serta Ketua Senat STKIP PGRI Papua Dr. Andes Organes Runtuboy STKIP PGRI Papua Serui secara resmi berdiri berdasarkan SK Menristek Dikti nomor 908-KPT-1-2018 tertanggal 16 Oktober 2018 dengan dua program studi yakni program studi PGSD dan program studi pendidikan biologi Pada sambutan Bupati Kepulauan Iapen Tony Tesar Esos dihadapan tamu undangan serta dosen dan mahasiswa STKIP PGRI Tony berpesan kepada pengurus STKIP PGRI Papua Serui agar tetap menjaga eksistensi dan kemandirian di sekolah tersebut yang harus ditunjukkan lewat kualitas para pendidik serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai sehingga dengan demikian STKIP PGRI Papua Serui mampu mendetaskan lulusan yang berkompeten guna mendukung pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Iapen saat ini STKIP PGRI Papua baru memiliki 13 orang dosen tetap dan 11 dosen tidak tetap atau dosen luar biasa alumni UPI Bandung 25% alumni Universitas PGRI Kajuruang Malang 12,5% dan alumni Universitas Gajamada 17% serta alumni Uncen Jayapura 12,5% perguruan tinggi lainnya 17% belum ada jabatan akademik karena baru dusulkan NIDN bagi dosen tetap rata-rata berkualifikasi strata 2 sementara untuk proses pembelajaran berupa perkuliahan diselenggerakan dengan menggunakan 3 ruangan pada gedung STKIP PGRI Papua Serui ruang belajar SMA PGRI dan SMA Negeri 2 Serui dan 1 ruang belajar SMA Negeri 2 Serui serta ruang laboratorium komputer kepada Humas Ketua Senat STKIP PGRI Papua Organes Fruntuboy menjelaskan bahwa di momen Dias Natalis pertama ini ada beberapa cara penting yang tidak sempat dilakukan karena kondisi keamanan di Papua Organes juga menjelaskan bahwa perayaan hari ini merupakan sebuah rutinitas akademik di mana untuk membangun satu kebersamaan komitmen untuk melanjutkan perjuangan sebagai sebuah perguruan tinggi swasta yang memiliki legalitas Perayaan atau perancangan hari ini sebagai sebuah rutinitas akademik di mana untuk membangun suatu kebersamaan komitmen kita untuk bagaimana melanjutkan perjuangan kita terutama sebagai sebuah perguruan tinggi swasta yang punya legalitas dan memang kita bergerak di segi pendidikan sehingga kita punya visi perlukan tinggi kami mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas berhadap bermartama yang bernuansa keripan lokal yang bisa mengembangkan potensi-potensi lokal di kebubatan ini Organes menjelaskan dengan dua prodi yang dimiliki oleh STKIP PGRI tahun ini baru memasuki semester ketiga dengan mahasiswa berjumlah 171 orang STKIP sendiri pernah meluluskan sekitar 695 lulusan ketika jajarannya masih memproses izin dari STKIP PGRI Tim Liputan Humasek de Keploniapen melaporkan Terima kasih telah menonton!